Balik jadi sorotan netizen, Nikita diduga melecehkan bacaan sholat. Inilah video TikTok saat Nikita Mirzani membaca niat sholat maghrib dengan suara keras, lalu kemudian tertawa. Video tersebut kemudian menuai beragam komentar warganet, sebagian besar menilai aksi tersebut tidak pantas. ... melecehkan Islam. Akibat aksinya perkumpulan anti-diskriminasi Indonesia menyayangkan sikap Nikita Mirzani yang dianggap menjadikan bacaan sholat sebagai candaan. Padi juga mengingatkan agar kita tidak membuat konten yang mendiskreditkan agama. Pemirsa secara hukum Islam apa sebenarnya melakukan candaan terhadap bacaan-bacaan sholat sudah hadir bersama kami. Nah, jadi aku mau skin care-an. Sebelum saya maju... Sebelum saya maju... Sebelum saya maju... ... Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih.